Edisi pembunuh itu masih ada di rumahku Masih berpura-pura menolong kedua orang tuaku Dan adikku ahli yang sekarang Aku berteriak sekeras-kerasnya Teriakanku memecahkan kesunyian malam Teriakanku membuat semua orang di dusun jeranguan ini terbangun Seketika rumahku ramai di serbu warga Pembunuhan bapak dan ibuku pun tersiar kemana-mana Dan polisi segera datang melakukan tindakan Aku dan adik-adikku yang lain hanya bisa terpaku Kami terlalu bingung menghadapi kenyataan Kedua orang tua kami telah tiada Saking bingungnya aku sampai tak menyadari Bahwa Edi si pembunuh itu ada di sana Edi berpura-pura membantu polisi mengangkat jenazah ibu dan bapakku Kedua insan yang ia bunuh dengan keji Sungguh sayang saat itu aku tak melihatnya Namun keadilan tetap datang Ketika polisi menanyai keterangan dariku Aku langsung memberitahu siapa pelaku pembunuhan itu Edi si pembunuh itu masih ada di rumahku Masih berpura-pura menolong kedua orang tuaku Dan adikku Ali yang sekarat Polisi segera membekuk Edi Dan Edi pun tak berkutik lagi Ia mengakui semua perbuatannya Ketika Edi berlalu bersama para polisi Di hatiku hanya ada satu keinginan Hukumannya itu ya Kalau ada hukuman mati saya itu kurang puas Itu pun kalau saya tidak lihat ya Sudah mati saya tidak akan menemukan Belum puas Setelah kejadian itu berlalu Aku baru tahu Alasan Edi menghabisi nyawa Kedua orang tuaku Ternyata bapak dan ibuku Menolak memberinya pinjaman Sebesar 17 juta rupiah Edi juga memberikan Berjuta alasan yang ku tahu Tidak benar Katanya dia itu membunuhnya Karena dia olor-olor Dia itu sempat ngobrol dulu Asalnya ya Nah akhirnya dia olor-olor gitu Nah akhirnya dia itu Dia itu Dia itu Waktu dia bicara itu Tapi tidak pernah kayaknya Dia bohong gitu Kalau itu kan mungkin ada kesempatannya Untuk berteriak apa kan Tapi ini Nah namanya dia itu mencari Apa namanya keringanan Tidak tahu saya Yang aku mau Hanya keadilan untuk semua luka fisik Dan batin yang kami derita Terutama Ali Ali kini cacat Luka menoreh di sepanjang lehernya Kupingnya bahkan sudah tak berbentuk Tercacah oleh parang Belum lagi luka batin yang membuat Ali trauma Trauma yang sama juga ada di sudut hatiku Dan aku berusaha menekannya sekuat hati Karena sekarang akulah tulang punggung keluarga Aku harus tegar membesarkan adik-adikku Terutama si kecil Amrani Yang masih berusia 10 bulan Amrani kecil yang rapuh kini sakit-sakitan Ya Tuhan Semoga aku sanggup menanggung beban hidup ini Dan semoga aku sanggup menghilangkan luka batin yang menggores hatiku Kita akan kembali kekuasaan pemiliknya kita Kembalikan semuanya kuasa Kalau teringat itu saya kembalikan kekuasaan Dan tidak begitu memikirkan Dan semoga keadilan setimpal ditimpakan pada Edi Yang kini berada dalam tahanan kepolisian Polres Lombok Barat Keadilanlah satu-satunya harapan kami Keadilanlah satu-satunya harapan kami